Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Senang sekali dapat menjumpai Ibu Bapak kembali dalam acara pelita hidup dan sebelum kita melangkah sepanjang hari ini kita rindu merenungkan kebenaran firman Nala dan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini datang mengingatkan kita tentang bebas dari kekhawatiran Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi hari-hari ini ada banyak orang yang khawatir dengan kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini takut dengan varian baru COVID-19 takut dengan masa depan, khawatir dengan keadaan apakah kondisi ini makin baik khawatir dengan hal-hal yang belum pernah terjadi padahal firman Tuhan berkata kepada kita dalam Minjil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat yang ke-27 ala kita berkata kepada kita karena itu aku berkata kepadamu janganlah khawatir akan hidupmu akan apa yang hendak kamu makan atau minum dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya Alkitab berkata kepada kita pada pagi hari ini bahwa kita tidak boleh khawatir karena kekhawatiran tidak dapat menambah kekuatan dalam hidup kita justru kekhawatiran memperpendek usia kita Alkitab berkata apakah dengan kekhawatiran kamu dapat menambah sehasta usia pada jalan hidupmu tidak sama sekali bahkan kekhawatiran mencuri damai sejahtera dan sukacita dan semangat kita Alkitab berkata janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permunan dengan ucapan syukur maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia akan memelihara hati dan pikiranmu mari kita belajar berserah kepada Tuhan karena kekhawatiran tidak akan membawa dampak apa-apa dalam kehidupan kita tetapi justru kekhawatiran melemahkan semangat kita hati yang gembira adalah obat kata firman Tuhan tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang mari melangkalah sepanjang hari ini dengan hidup di dalam perasaan bahwa Allah sanggup menolong kita sehingga kita bebas dari kekhawatiran kita bebas dari hal-hal yang tidak membuat iman kita bertumbuh Shalom selamat pagi Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya